Lembaga Amil Zakat Yaumil kembali menyeluruhkan dana zakat, infak dan sodakohnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini terdapat tiga bantuan yang diseluruhkan. Bantuan pertama, Las Yaumil memberikan berupa dana sebagai bagian dari pelaksanaan program pendidikan. Dana yang diberikan kepada Sri Saptorin akan dimanfaatkan untuk membeli seragam sekolah anaknya. Sebelumnya, Sri Saptorin juga telah menerima bantuan dana dari Las Yaumil untuk keperluan modal usaha. Bantuan kedua ditunjukkan kepada Musola Nurul Itihad di Kampung Baru. Las Yaumil memberikan bantuan dana untuk keperluan pembelian material berupa kerami. Oh, hindarinya saling menjaga, saling mengasihkan ya Allah. Sedangkan bantuan ketiga sebagai bagian dari program sosial dakwah, Las Yaumil memberikan bantuan berupa dana untuk pembelian seragam para guru TKATPA Masjid Baitu Salam yang berlokasi di Parikesit. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian Las Yaumil sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan LNG TV